Salah satu sekolah di Buleleng, SMK Negeri Tiga Singaraja, mulai melakukan simulasi pembelajaran tatap muka setelah hampir setahun tidak ada aktivitas pembelajaran langsung sebagai dampak pandemi COVID-19. Kegiatan tatap muka dilakukan selama sepekan dalam rangka kesiapan menyambut dimulainya proses belajar-mengajar tatap muka yang direncanakan awal Januari 2021 nanti. Beginilah simulasi proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh SMK Negeri Tiga Singaraja. Berdasarkan pantauan di lokasi, beberapa guru pendidik melakukan pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker bagi siswa yang akan melakukan pembelajaran. Di samping itu, siswa diarahkan untuk mencuci tangan sebelum memasuki ruangan kelas. Kepala SMK Negeri Tiga Singaraja, Inyoman Swastika menjelaskan, dalam sehari proses pembelajaran di SMK Negeri Tiga Singaraja hanya dihadiri kurang lebih 300 orang dan dalam satu ruangan diisi maksimal 10 hingga 17 orang. Di samping itu pula pembelajaran dilakukan dalam dua sif dalam upaya mengurangi kerumunan. Swastika mengakui sebelum melaksanakan simulasi ini, pihaknya terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua siswa. Dari total 2.191 siswa, hanya 50 siswa tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti simulasi. Belum meraportan karena ada waktu sendang. Nah ini kita pakai untuk uji coba tetap muka mengacu kepada regulasi yang ada. Terutama untuk praktek. Bahwa praktek itu kan tidak bisa diteorikan. Maka perlu sebenarnya itu langsung praktek. Untuk itu, jeda ini kita membuat simulasi. Dari 2.191 siswa, kita mohonkan ke orang-orang tuanya, minta izin untuk orang tuanya apakah diizinkan tidak putra-putrinya untuk sekolah. Swastika menambahkan dalam simulasi proses pembelajaran tetap muka, pihaknya hanya menekankan kesiapan dan skema pendukung protokol kesehatan yang baik di lingkungan sekolah demi lebih mematangkan kesiapan menghadapi tetap muka. Terima kasih telah menonton!